Enggak semua harus di double akar juga, kita lihat dari kondisi pohonnya juga ya. Tumbuhnya nih kayak gini, dua, dua, kayak gini dua. Nanti begini jadinya, walaupun tadi tumbuhnya tuh rapet, tuh jadinya kayak gini. Baru ditanam tapi kuat ya, hebat ya orang omiseri, baru ditanam padahal nih. Teman-teman kalau mau bikin mame juga kayak gini caranya. Nanti di seleksi keduanya, yang ini kita bakal buang semua kalau dia tumbuh ya di bagian sini tuh. Jadi dasar bawahnya itu bisa teman-teman menggunakan pasir malang. Yang itu buat program akar, kalau ini buat double akar. Nanti biar setelah dia tumbuh tuh bisa langsung dapat nutrisi. Oke ini ada lagi ya bosku, sebagai contoh aja gak apa-apa. Eh ini ada cacat juga pohon. Tapi biar teman-teman ngerti, tadi kan 4. Nah ini kapan sih bang waktu yang layak atau yang bagus atau yang ideal akar udah siap buat di double akar. Nah raman saranin buat teman-teman, idealnya itu tinggal dari gimana pohonnya ya. Maksudnya besar pohonnya. Kayak gini udah ideal nih. Belum banget sih, belum banget ideal. Idealnya seperti ini nih. Nah kalian lihat pembesarnya beda kan. Ini udah sebesar jari jempol ya. Nah ini kan baru setelunjuk nih. Nah ini ideal banget nih kalau buat double akar. Nah ini kita bakal mau double juga. Kita double juga nih. Nah kalau double akar. Nah ini kan ada bang kalau masih kurang ideal juga karena sebelah. Misalkan disini kosong. Eh disini masih kecil bang. Kayak seperti ini. Nah ya kayak gini biarin aja ya. Biar dia bisa ngejar nutrisi. Bang ntar double akarnya belakangan dong. Pasti dia bakal lebih besar lagi ya. Jadi gak semua harus di double akar juga. Kita lihat dari kondisi pohonnya juga ya. Kalau ini kan masih kecil. Bisa juga bang di double akar. Bisa kalau teman-teman mau di double akar sekalian. Bisa juga kita potong. Tapi kalau mau bagus. Biar dia bisa ngejar sama ini. Ini dibiarin aja satu. Dia bakal gede lagi nantinya. Baru mulai tahapan double akar. Nah ini kita mau bikin. Misalkan pohon progresa bukan mame. Ya. Bukan mame ya. Kita mau bikin bukan mame. Yang penting dia akarnya double. Bang kalau gak dicuak juga bisa gak? Bisa. Tapi kita fokus dari dua. Dua cabang ini aja ya. Eh dua akar ini aja. Tetap kita fokusnya di dua akar. Misalkan ini teman-teman gak pake coak ya. Gak pake sisim coak. Teman-teman tetap ntar di seleksi pertama harus fokus di dua akar aja. Bagian dua akar. Ya. Bagian dua akar disini. Tapi kalau seperti ini akar jadi berantakan banget nantinya. Pas seleksi-seleksi pertama. Ya. Jadi lebih bagus. Baiknya seperti ini melakukannya. Tuh. Ada cara-caranya. Bukan gak bisa ya. Nah kayak gini. Jadi. Udah dipokusin di. Dua akar. Ya. Terus bisa kayak gitu. Dari satu. Misalkan ini kan satu akar. Tumbuh dua. Terus teman-teman. Mau bikin tiga akar. Empat akar. Satu jadi dua. Berarti dua jadi empat. Terus. Empat jadi enam. Eh empat jadi delapan. Delapan jadi dua belas. Terus kalau teman-teman bisa. Konsisten. Pengen bikin program akar. Dabu lakar yang terus-terusan tinggi. Ya. Jadi akar long road yang bener-bener. Bagus ya. Nah. Kalau udah kayak gini. Kita coak bagian tengahnya. Bagian tengahnya. Jangan terlalu besar. Nanti dia bakal layu. Apalagi ini. Ini bonggol muda ya. Dabu lakar yang terus-terusan tinggi. Nah. Dua 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 dua. Nah tuh. Udah keren kan? Dia akan bercabang seperti ini. Dua. Kita fokus aja. Nih. Fokus lagi dua. Terus dua. Dua tumbuhnya nih. Kayak gini. Dua. Dua. Kayak gini dua. Itu double akar. Ya. Sama. Tahapannya. Seperti kita program akar. Ya. Sama banget. Seperti kita program akar. Di tahapan pertama. Seleksi pertama. Seleksi kedua. Karena dia bakal tumbuh-tumbuh lagi akar-kara. Kita akan fokus lagi ke. Satu dua akar nih. Kita fokus ke double akar. Ya. Jadi tahapan pertamanya berapa bang? Sekitar satu sampai dua bulanan di tahapan seleksi pertama. Terus di sesi kedua. Kayak gitu. Terus aja. Nanti kalau udah seleksi ketiga. Tinggal pembesaran. Nah. Bang. Kalau mau dibikin mame bisa nggak? Bisa. Teman-teman. Kalau misalkan mau dibikin mame. Segini. Udah di press ukurannya. Ya. Ukuran apanya bang? Ukuran potnya. Udah di press dari sekarang. Kalau misalkan teman-teman pengen ukuran radium teman-teman tuh nggak terlalu besar. Tapi ini bang bisa nggak dibesarin? Bisa. Nah. Program akarnya menggunakan pot ukuran 20 atau 25. Ya. Nanti raman ini buat pembesaran. Ya. Kalau ini buat pembesaran. Nanti raman double akar di ukuran pembesaran. Jadi. Satu video ini raman bantai sekaligus dua tema. Ya. Dua tema. Double akar buat pembesaran sama buat mame. Ya. Karena tonton videonya sampai habis. Ini ilmunya raman kasih. Biasalah sebelum kita tanam juga ya teman-teman. Kita olesin dulu rotap. Ini perangsang akar nih. Perangsang akar. Sama yang dicampur di ten. Ya. Perangsang akar yang dicampur sama di ten. Kalau pohon-pohon muda kayak gini. Ini cukup satu harian aja. 30 menit juga nggak apa-apa. Langsung ditandam. Yang penting media tanamnya kering. Jangan disiram. Ya. Jangan disiram. Bang. Komposisinya berapa sih bang? Di ten sama rotap. Rotap cukup satu sendok. Misalkan teman-teman nggak mau bikin komposisi lagi. Satu botol rotap. Itu sekitar beberapa mili lah dia. Satu botol rotap itu cukup di tennya satu sendok makan. Penuh. Ya. Kalau misalkan satu tutup. Yaudah. Bandinginnya satu tutup rotap. Ya. Satu tutup rotap. Perbandingannya satu sendok teh di ten. Ya. Satu tutup rotap. Satu sendok teh di ten. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau mau banyak. Satu tutup. Satu botol rotap. Teman-teman mau ngaduk nih. Mau dikomposisikan. Nggak mau bikin lagi lah. Nanti dia paling kering doang. Kering di airin lagi. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau mau dikit. Satu tutup. Raman ulang lagi nih. Satu tutup rotap. Perbandingannya satu sendok teh di ten. Oke. Gitu. Kita tunggu kering. Nanti Raman kasih lagi. Nah. Kita mau bongkar. Raman bongkar yang udah di double akar ya. Udah di double akar nih. Raman bongkar. Ini sekitar satu bulanan lah. Satu bulan. Satu bulan setengahan lah. Nih. Kayak gini nih bos. Kalau double akar. Dia tuh pasti tumbuh di bagian ininya. Oke. Bentar. Raman silap dulu nih. Nah. Kan. Ini tumbuhnya nih. Lihat dulu deh. Deketin jalju. Lihat tumbuhnya. Ini yang kita udah bentuk aja. Ya. Kita udah sesuaiin. Akarnya masih berantakan. Tuh. Eh. Tuh. Masih dia tetep tumbuh bagian atas. Ini kita masuk tapan seleksi pertama. Ya. Seleksi pertama. Nah. Kita buangin lagi nih. Jangan sampai telat. Terus buangin. Kita fokus lagi satu akar lagi. Tuh kan jadi dua. Sebelah sini juga kita buang. Tuh. Nih. Nah bosku. Nih. Ya. Temen-temen ya. Tuh kan. Jadinya seperti ini tuh. Dari satu. Tumbuh dua. Nah. Ini nih. 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 Biar temen-temen bisa lihat deh tuh. Tuh. Nanti begini jadinya. Walaupun tadi tumbuhnya tuh rapet. Tuh. Jadinya kayak gini. Dua 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 dua. Jadi satu. Tuh. Oke. Ini kita mulai penanaman lagi. Nanti ini bang rapinnya nanti aja. Ini bakal rapi. Kalau ininya udah besar. Udah mulai besar. Udah mulai bagus. Ini bakal rapi. Nanti seterusnya kayak gitu. Kalau mau di double. Tuh. Nah. Nih. Kalau mau dicabangin dua juga bisa. Langsung dari usia dini. Dari usia kecil juga bisa. Kayak gini. Udah gak usah temen-temen. Olesin load up. Olesin datin aja. Kalau begini juga gak apa-apa. Yang penting kering. Ya. Buat menghindari busuk. Bisa. Yang penting posisinya kering. Penanaman posisinya kering. Medianya kering. Ya. Jangan ditaruh tempat. Jangan kena hujan dulu. Sampai dia. Sehat. Banyak program anakar. Nah. Kayak gini tuh. Oke. Nah ini buat cara mame. Kalau ini mau dibikin mame. Ini kan bikinnya progres pembesaran. Kalau bikin mame. Nanti di tahap ke 3. Berarti. Kalau mau dimamein. Kalau udah double akar besar. Baru masuk pot ceper. Caranya tebang lagi. Hajar lagi. Nanti dia estetik. Kelihatan double akarnya. Di pot. Ukuran minimalis. Seperti ini. Gitu caranya. Masih belum paham juga. Nanti komen aja di bawah. Ya. Bang bikinin tutorialnya. Yang ini. Yang itu. Yang onuh. Pokoknya semua. Rahman bikinin. Ya. Buat teman-teman semua. Sampai paham. Tuh. Nih. Lihat. Oke. Mari kita tanam. Dan penanaman ini. Kita tuh gak usah pakai pasir. Malang lagi. Ya. Kita bikin undukan. Kayak gini. Caranya. Kayak gini tuh. Kita rapin akar yang bersilangan. Akar-akar yang bersilangannya. Dibenerin. Jangan hasil tanam. Akar-akar yang bersilangan kayak gini. Jangan sampai dia bersilangan. Kita masih pendeng. Biotik cepat besar. Kalau udah teman-teman bisa menggunakan Dekastar. Di bagian sininya. Ya. Nah. Teman-teman bisa menggunakan Dekastar. Biar dia tambah nutrisi. Gak apa-apa. Banyak juga. Gak apa-apa. Langsung kita uruk lagi. Jangan ditekan. Harus. Harus sayang. Yang kayak bang kajun. Kasar banget sama pohon. Harus. Penuh dengan cinta. Jangan ditekan-tekan. Biar. Medianya tetap. Poros. Tetap seimbang. Nah. Kayak gini. Bisa teman-teman langsung siram. Gak apa-apa. Ya. Kalau gak disiram. Saya tahu banget. Habis seleksi akar gak disiram Bang Ajun kemarin. Jangan ditaruh tempat panas. Tempat kena hujan dulu. Taruh tempat kena hujan dulu. Sampai dia benar-benar kering. Baru taruh di tempat panas. Yang kena hujan. Gak apa-apa. Ya. Kayak gitu caranya. Tuh. Raman bongkar sekaligus. Tuh. Nah. Ini kita udah kering. Kalau ini kita menggunakan biasa. Di bagian bawahnya itu sekam bakar sama pasir malang atau media tanam pada umumnya. Ya. Media tanam pada umumnya. Dan ini juga kita pakein pasir malang halus. Karena ini kita masuk lagi ke tahapan awal. Tahapan pertama buat double akar. Tahapan pertama double akar. Kalau ini gak usah pake kawat. Karena dia bakal fresh. Makanya menggunakan pasir malang. Biar dia padet. Padet. Nanti nonton. Kalau udah itu kita bahas di edukasi. Ya teman-teman ya. Tendam aja kayak gini. Pasir malang semua. Nah beda kan. Kalau pake pasir malang dia tuh keker. Tetep. Nah karena ini. Pendek. Jadi kita harus menggunakan. Ini baru ditanam tapi kuat ya. Hebat ya. Baru ditanam padahal nih. Tapi udah bisa dicengkrem kayak gini. Gitu ya teman-teman. Oke. Raman udah bongkar tuh. Dari buat Mame. Mau di pembesaran. Nah ini cara program akar buat pembesaran. Double akar pembesaran. Buat Mame juga. Ya. Raman udah bahas semua buat teman-teman. Apalagi komen aja di bawah. Jangan takut. Komentar aja. Bang bikin tutorial ini. Bikinin cara ini. Bikinin cara itu. Ya. Raman bakal bongkar ya. Lebih power lagi di tahun 2023. Raman bakal ulas lagi semua. Pembahasan tentang adenium. Biar teman-teman semua bisa mengerti. Dari materi dan juga praktek. Yang Raman jelasin. Atau Raman kasih tau ke teman-teman semua. Ya. Oke gitu aja. Ya buat teman-teman semua. Yang penting pesan Raman Uri seri. Jangan bertakut gagal. Jangan pernah menyerah. Karena kegagalan adalah kuncinya keberhasilan. Semua itu butuhnya proses. Bukan protes. Ya bosku. Jaya selalu adenium Indonesia. Salam sukses dari Raman Uri seri. Yang belum subscribe. Subscribe dulu. Like, comment, and share. Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax